Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rujhanul Ulum, mengaku siap menjadi penerus kemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Serentak 2024 nanti. Hal itu didasari rencana Ridwan Kamil untuk menjadi calon Wakil Presiden pada 2024 nanti. Mendampingi Ridwan Kamil selama satu periode menjadi modal besar, bagi UU, terlebih dirinya mengaku hanya dia yang sudah tahu permasalahannya ada di Jawa Barat. Pilkada Serentak pada tahun 2024 sudah mulai terasa. Beberapa kandidat calon Gubernur Jawa Barat sudah mulai melakukan gerakan-gerakan di masyarakat. Salah satunya, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rujhanul Ulum, dia terpantau sudah melakukan beberapa pendekatan kepada masyarakat. Ditemui saat menghadiri acara pelantikan pengurus forum pembina OSI sekabupaten Tasikmalaya di Islamic Center Kamis lalu. UU menyatakan siap maju menjadi calon Gubernur Jawa Barat untuk menggantikan Ridwan Kamil yang digadang-gadang akan mencalonkan diri menjadi wakil presiden di pemilu nanti. Dirinya menegaskan siap melanjutkan seluruh program kerja Kang Emil Sapaan Akrab Gubernur Jawa Barat yang belum tuntas di akhir masa periodenya nanti. UU juga menegaskan pengalaman dia mendampingi Kang Emil selama bertugas bisa menjadi modal besar bagi dirinya untuk bisa menjadi suksesor Kang Emil. Jadi kalau yang melanjutkan bukan saya, kami khawatir solusi-solusi yang baik yang sudah dilakukan akan terputus. Contoh, pembangunan Al-Jabar. Sekarang kan heboh, tapi kan pembangunan Al-Jabar tidak akan seboh ini kalau tidak ada kepemimpinan Kang Aher di awalnya. Kang Emil meneruskan kebijakan Kang Aher, akhirnya bisa seperti ini. Itu contoh kecil. Tapi kalau Kang Emil punya ego, itu kan zaman Kang Aher. Kalau saya meneruskan kan yang bagus adalah Kang Aher, kan kurang baik. Apalagi di saat pelantikan kan Kang Aher diundang, cuma lagi di Arab Saudi, kemudian virtual, ikon ya virtual dan yang lainnya. Nah, justru pemimpin-pemimpin itu harus seperti itu. Jangan punya ego mentang-mentang saya. Sekarang sudah punya kewenangan, saya punya kekuasaan, cuma uangnya. Namun ngegali subur, baru 3 meter tidak ada air pindah lagi, 3 meter pindah lagi, maka tidak akan ada manfaat untuk kita. Termasuk pemimpin kalau tidak meneruskan, maka saya berjanji. Saya siap meneruskan kepemimpinan Pak Jumoh Ahmad didang kami di Jawa Barat. Kenapa diundang kami sekarang tidak agar menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia dan misalnya menjadi wapres. Maka saya akan mengisi kepemimpinan di Jawa Barat, meneruskan kepemimpinan Kang Aher. UU mengaku dirinya satu-satunya kandidat yang mampu meneruskan kepemimpinan Kang Emil dan sudah mengetahui banyak apa saja persoalan yang ada di Jawa Barat. Hal itu membuat dirinya yakin dia mampu menjadi penerus Kang Emil yang ideal. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan